Intro Dalam syarah hadis ini disebutkan bahwa Iler atau maaf air liur Dari hewan Yang tidak boleh Dimakan baginya itu hukumnya najis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal musalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala ahlihi wa asuhabihi ajma'in amma ba'ad Kepada senap para jamaah Hadirin hadirat Serta kepada saudara-saudara kita semua Yang selalu setia Mengikuti taklim rutin melalui live streaming Pondok pesan dan al-um benteng suni' as'ari syafi'i Dimana saja berada Mulai hari ini Pagi ini Kuliah subuh ahad pagi Sebelum materi kitab buluhul maron Kita lanjutkan Kita akan baca bersama-sama Jaliyatul Qadar Jaliyatul Qadar ini Kita baca minimal sepekan sekali Insya Allah segala persoalan yang kita punya Allah akan bermudah Allah akan tolong kita semua dari segala musuh Baik musuh yang nampak maupun tidak nampak Serta Allah akan berikan Segala keberkahan di dalam hidup kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'buduha Iyaka nasta'in Ihdinas suratul musta'qima Suratul lazina namta'alayhim Maril ma'aduju alayhim Waladhalin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima uhlika Nasiril haqq Bilhaqq Walhaji ila siratika Al-musta'qimi wa'ala Alihi Hakqa qadrihi Wa miktarihi al-azim Subhani rabbika rabbil izzati Amma sifun Wasalamun ala al-munusulina Walhamdulillahi rabbil alameen Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Al-Badriyat Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'unfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillah falamudlillah lah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Al-Fadih lima aghliq Wa al-Khatim lima sabak Nasir al-Haqi bil-Haq Wa al-Hadi ila siratika al-Mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-Adhim Rabbi shurahli sadri wa yasirli amri Wa ahlil uqdatan min lisani yafkahu qawli Amma ba'du Faya ayuhal hadirin wal hadirat Rahmahkamullah Kepada segenap asatid Segenap ustazat yang saya hormati Wabil khusus guru kita bersama Beliau Asyikh misbahul anam Mata'ana Allah bitulih hayati syarifah Wa na'fa'ana bihi Wa bi'ulumihi Fi dari dunia Wa dari akhirah Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Kita panjatkan puji syukur kehariat Allah SWT Pada pagi hari yang cerah ini Kita bisa melanjutkan Untuk Mengkaji kitab Bulughul Maram Dan Alhamdulillah Tadi kita sudah Membukanya dengan Pembacaan kitab Dari Atul Qadar Baiklah para hadirin Hadirat Rahmahkamullah Pada pertemuan kali ini Kita melanjutkan Yaitu di Babu izalatin najazah Wabayanihah Sama situ ya Bab yang baru ya Di halaman 16 Kurang satu Oh yang keempatnya kurang satu ya Bab ketujuh ya Apa hadis ketujuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Imran ibn Hussein Jadi para hadirin Hadirat Rahmahkamullah Ketika disebutkan Sahabat Imran ibn Hussein Ini dianjurkan Untuk berdoa ya Karena ini Sahabat yang khusus Jadi ketika Disebutkan nama beliau Dan kita berdoa Insya Allah Doa kita akan dikabulkan Amin Radiyallahu anhu Anna Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Anna Nabiya Bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa'ashabahu Dan para sahabatnya Nabi Itu Tawadda'u Tawadda'u Jadi khobarnya Anak Itu Tawadda'u Berwudu Siapa Nabi dan para sahabatnya Min mazadatim ra'atin Dari Air Sisa Dari Min mazadatim ra'atin Dari wadah ya Dari wadah Air Wanita Mushrikatin Yang mushrik Mutafakun Alayhi Hadis ini direwatkan oleh Bukhari Muslim Fi hadisin Tawilin Jadi penjelasan hadis ini Panjang ya Jadi pada Bab Aniyah ini Tempat Atau wadah Yang digunakan Untuk bersuci Baik Wudu Mandi Atau yang lainnya Pada hadis yang Diriwayatkan oleh Imran bin Hussein Ini menjelaskan Bahwa Tempat yang digunakan Untuk bersuci Itu gak ada Kaitannya dengan Apakah tempat itu Punya Muslim Atau kafir Apakah tempat itu Buatan Muslim Atau kafir Itu gak apa-apa Yang gak masalah Jadi kayak Wadah Atau tempat Yang digunakan Bersuci Gak ada Kaitannya Apa itu Buatan Muslim Atau Dari kafir Jadi para sahabat Dan para nabi Disini berwudu Dari tempat Milik Seorang Wanita Yang mushrik Dan itu Gak apa-apa Jadi hadis ini Menunjukkan Kalau itu Gak apa-apa Karena nabi Melakukan Hadis berikutnya Wa'an Anas ibn Malik Dan dari sahabat Anas ibn Malik Radiyallahu anhu Anna qodahan nabi Bahwasanya Mangkoknya nabi Atau baskom Tempat untuk bersuci Sallallahu alaihi salam Itu inkasaro Pecah Atau retak Pecah atau retak Tempat Atau wadah Bisa mangkok Atau baskom Atau mungkin Ini yang terbuat dari Benjana Atau logam Punya nabi itu pecah Tempatnya Kemudian Tempat retakan tersebut Fatta khuda Maka mengambil Siapa'an nabi Maka'an sya'bi Tempat yang retak Tadi Sya'bi itu yang retak Sil silatan Akan rantai Min fiddotin Dari Perak Akhrujahu Meriwayatkan Atau mengeluarkan Akan hadis Siapa'an bukhari Imam bukhari Jadi disini Menjelaskan Tentang Hukum Menambal Menambal Wadah Atau tempat Tentunya yang dari logam Misalkan dari Seng Atau Dari logam yang lain Tembaga Ketika retak Mau diluakin Kan Sayang Misalkan Terus ditambal Nah disini hadis Meriwayatkan Hadis ini meriwayatkan Bahwa nabi ketika Tempatnya itu pecah Tempat untuk wudunya Pecah Tentunya tempat untuk bersuci Wudu atau mandi Pecah Kemudian beliau Mengambil Rantai Dari Perak Kemudian ditambalkan Ke tempat yang pecah Tadi Atau yang retak Jadi hukumnya Menambal tempat Dari Tempat yang pecah Dengan perak Itu gak apa-apa ya Yang gak boleh itu Dengan emas Perak tapi sedikit ya Tapi kalau peraknya banyak Itu juga gak boleh Jadi Dalam fikir disebutkan Disana disebutkan Secara rinci Ketika ada tempat Yang dari logam pecah Kemudian Hukumnya Ditambal Dengan emas Itu haram Ini Pas kom sayang banget ini Pecahnya Kemudian ngambil kalungnya Kalungnya disepuh ya Buat nambalin Sayang ya Itu gak boleh Meskipun kecil emasnya ya Cuma satu titik ya Gak boleh Apalagi kalau banyak Nah tapi kalau dari perak Tambalannya Itu kalau tambalannya sedikit ya Misalnya retaknya dikitu Satu titik Ngambil cincin yang dari perak ya Itu sayang ya Misalkan perak dari Bahan yang lain ya Dari Peralatan yang lain Misalkan tadi disini disebutkan Dari rantai Rantai perak ya Diambil Disepuh Misalkan itu dipanaskan Kemudian ditempelkan ke tempat yang retak tadi Itu kalau sedikit gak apa-apa Tapi kalau banyak ya Misalkan Pecahnya gede Segede gaban lagi Itu kalau ditambal Meskipun pakai perak gak boleh ya Kalau gede gak boleh Jadi kalau tambalan pakai perak Yang boleh itu kalau Tambalannya sedikit ya Itu mengenai Hukum Tambal menambal ya Kalau tambalnya ditukang Tambal disini gak apa-apa ya Tambal ban Berikutnya Babu izalatin najazati Wabayaniha Ayhada Bermula ini Itu babu izalatin najazati Bab yang akan menjelaskan Tentang Cara Menghilangkan najis Wabayaniha Dan penjelasan Tersebut Jadi kita kan Kalau mau beribadah Itu disyaratkan Harus Suci ya Baik badan Pakaian Maupun tempat Karena itu merupakan Syarat sahnya Orang sholat Jadi ada Syarat Jadi dalam sholat itu Ada syarat wajib Ada syarat sah Ada rukunnya Ini harus dibedakannya Kalau syarat wajib itu adalah Ketentuan-ketentuan Atau kriteria Yang jika terpenuhi Pada diri kita Maka kita diwajibkan Untuk melakukan Ibadah tersebut Misalkan sholat Sholat ada syarat wajibnya Berarti Syarat wajib sholat Adalah kriteria Poin-poin Yang kalau Semuanya ada pada dari kita Maka kita sudah diwajibkan Yang antaranya adalah Akil Balik Islam dan seterusnya Kalau Islam Islam dan seterusnya Jadi kalau kita sudah merasa akil Berakal ya Sudah nalar maksudnya Bukan Orang gila Maka kita sudah diwajibkan Kalau kita sudah merasa balik Sudah sampai Ke batas umur balik Atau sudah mengalami Tanda-tanda Kebalikan ya Tanda-tanda balik Maka kita sudah diwajibkan Untuk sholat Itu syarat Wajib Ada lagi syarat sah Kalau syarat sah Adalah Syarat Syarat Yang Ini step kedua berarti ya Jadi step pertama Syarat wajib Kemudian yang kedua Itu syarat Sah Ketika kita sudah Memenuhi syarat wajib Maka kita melangkah Ke syarat sahnya Sebelum kita sholat Kita harus memperhatikan Apa saja yang harus kita penuhi Agar sholatnya sah Di antaranya adalah Suci dari hadas kecil Dan hadas besar Kemudian Suci Badan Pakaian Dan tempat Yang mau dijadikan kita sholat Dari najis Berarti Kalau tempat sholat Berarti yang Kena Kening Tangan Dengkul Kemudian Kaki Kemudian Tempat yang buat duduk ya Jadi itu Tempat-tempat itu harus Suci Misalkan Maaf Kita sholat Di depan kita ada kotoran Biasanya yang banyak Kalau di rumah Kotoran cicak Biasanya Yang cicaknya Yang mau BAB Tidak permisi Langsung Masa bodoh Jadi dimana aja Atau biasanya itu Kelelawar Kalau di rumah-rumah Yang kurang Dijaga kebersihannya Misalkan Di tempat sholat Ada kotoran cicak Kita sholat disitu Hukumnya gimana Jadi asalkan kita Tidak nempel Ke kotoran Tadi itu Tidak apa-apa Misalkan di tengahnya Pas kita Sujud Misalkan Tangan kita Kemudian Kening kita Itu tidak nempel Sama kotoran Tadi itu Tidak apa-apa Jadi yang dimaksud dengan Tempat sholat Yang harus suci adalah Tempat yang Bersinggungan dengan kita Yang Nempel dengan Anggota badan kita Ketika kita dalam sholat Kemudian nanti Setelah itu Langkah ketiga Ada rukun Rukun adalah Sesuatu yang harus Dipenuhi ketika kita Sudah berada Di dalam sholat Seperti niat Takbirat il-horam Dan sebagainya Jadi ada Setidaknya Ada tiga Step Tiga langkah Dalam kita Beribadah Pertama syarat wajib Syarat sah Kemudian rukun Nah dalam Bab ini Akan dijelaskan Mengenai Bagaimana Cara menghilangkan Najis Karena kan kita Kalau mau sholat Mau ibadah Harus suci Hadis yang pertama Dari bab ketiga Anas ibn Malik Dari sahabat Anas ibn Malik Radiyallahu anhu Kola Berkata Siapa Sahabat Anas ibn Malik Su'ilah Ditanya Siapa Rasulullah S.A.W Anil Khomri Tentang Khomer Arak Minuman keras Intinya Sesuatu yang Memabukannya Tut-takhadhu Kholan Yang Dijadikan Cuka Ada Khomer Di proses Dijadikan Cuka Itu boleh Enggak ya Rasulullah Rasulullah Ditanya Ya Rasulullah Dulu kan Di Masa Awal-awal Islam Itu kan Banyak Khomer Jadi karena Merupakan Adat Orang Arab Kegemaran Hobinya Orang Arab Dulu sebelum Adanya Islam Mereka itu Gemar Minum Khomer Jadi minum Khomer Itu ibarat Kaya minuman Yang udah sehari-hari Udah kaya minum Boba Minuman yang itulah Yang sekarang lagi Viral Ngetrend Itu sehari-hari Minumnya itu Makan Minumnya itu Pakai itu Keselek Minumnya itu Sudah jadi minuman Favorit Di masyarakat Arab dulu Nah kemudian Islam melarang Khomer Yang sudah Mengakar Di orang Arab Itu secara Bertahap Kenapa Ini ada hikmahnya Jadi Islam Itu Rahmah Toleransi Adil Bijaksana Jadi gak Sekaligus Melarang Sesuatu Yang sudah Mengakar Di hati Masyarakat Pada waktu itu Setelah Khomer Itu haram Diruatkan Jadi jalan-jalan Di Madinah Itu kayak Banyak Kayak Ujan Khomer Jadi jalan-jalan Itu banyak Khomer Khomer yang Pokoknya yang dibuang Karena kata Rasulullah Buang Khomer Jadi simpanan-simpanan Khomer Yang ada di rumah kalian Buang Jadi dialirkan Ke jalan Sampai kayak Sudah becak Jalan-jalan Dengan Khomer Nah kemudian Ada yang lainnya Seperti ini Ya Rasulullah Kan sayang Kalau dibuang Kalau diproses Jadi cuka Gimana Kan lumayan Bisa buat masak Bisa bikin Acar kebuli Iya gak Acar kebuli Kan pakai Cuka ya Jadi kalau dibuang Itu sayang Kalau dijadikan cuka Gimana ya Rasulullah Rasulullah Mengatakan disini Qola La Rasulullah Mengatakan No No way Tidak boleh Jadi kalau Khomer Dijadikan cuka Gak boleh Akhrujahu Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan dikatakan Hasan Suhae Tapi begini Ibu Bapak ya Jadi Khomer Arak Yang dijadikan cuka Yang gak boleh Kalau melalui Proses Campur tangan Manusia Misalnya gini Khomer Dikasih Zat tertentu Misalkan ya Zatnya misalkan bisa Kecap katakannya Khomer Kasih kecap Kemudian nanti Jadi cuka Itu gak boleh Misalkan ya Saya gak tau Itu prosesnya gimana Cara membuat Cuka dari Khomer Ini misalkan ya Jadi yang tidak boleh Itu kalau Menjadi cuka Dengan campur tangan manusia Meskipun dengan Dicemplungin batu Gak boleh Ini batu akik Mungkin bisa jadi Cuka ya Cemplungin ke Khomer Bener jadi cuka Tapi itu haram Gak boleh Dibuang Yang halal Ada ya Khomer yang jadi cuka Halal Kalau prosesnya Terjadi dengan Sendiri Jadi Khomer Ditaruh di ember Misalkan Dibiarin ya Dibiarin Lama-lama jadi cuka Atau misalkan Ditaruh Di halaman Kena sinar matahari Kemudian jadi Cuka Atau di Rendep di bawah Kolong Kasur Misalkan ya Dia jadi cuka Itu boleh Jadi Catatannya Khomer Jadi cuka Halal Kalau dia Proses dengan Sendirinya Memproses dengan Sendirinya Secara alami Tidak dengan Campur tangan manusia Tidak dengan Dicampur Dengan Bahan yang lain Jadi sama sini Paham ya Keduanya Allah dan Rasulullah Melarang Kalian An luhumil Humuri Dari Daging Himar Keledih Al ahliyati Yang Diblihara Himar ahliyah Fainnaha Karena Sesungguhnya Luhumil Humuri Al ahliyah Itu Rizun Adalah Najis Mutafakun Alehi Dirawatkan oleh Bukhari Dan Muslim Hadis yang Kedua ini Menjelaskan Tentang Hukum Dari Hewan Yang Tidak Boleh Dimakan Jadi disini Ketika Pada hari Khaybar Rasulullah Maka Abu Tolhanya Tapi Meskipun Disini Yang Dituju Abu Tolhah Tapi Hakikatnya Itu Kepada Kita Semua Rasulullah Beritahu Kepada Abu Tolhah Sesungguhnya Allah Itu Mengharamkan Melarang Mengharamkan Daging Dari Keledih Peliharaan Ingat Keledih Peliharaan Kalau Kedilai Peliharaan Boleh Buat Buat Bikin Tempe Jadi Keledih Ada Dua Ada Keledih Peliharaan Istilahnya Humor Ahli Ada Keledih Liar Jadi Memakan Daging Keledih Yang Dipelihara Biasanya Warna Coklat Yang Buat Ditunggang Itu Kalau Di Indonesia Jarang Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Keledih Yang Di Hutan Atau Kuda Zebra Itu Boleh Dimakan Karena Itu Najis Yang Dipelihara Keledih Yang Dipelihara Itu Najis Tidak Boleh Dimakan Kalau Kuda Boleh Dimakan Meskipun Katanya Serumpun Mirip Kuda Dengan Keledih Tapi Beda Namanya Beda Ada Kuda Ada Keledih Berikutnya Dari Sahabat Amr Bin Kharijah Radiyallahu Anhu Kala Berkata Siapa Amr Bin Kharijah Khotobana Berkhotbah Kepada Kami Ceramah Nabi Siapa An Nabi Nabi S.A.W Bimina Di Bukit Mina Jadi Ketika Dimina Nabi Berceramah Menyampaikan Khotbah Kepada Para Sahabat Nabi Nabi Berada Di Atas Kendaraannya Berada Di Atas Tunggangannya Disini Nggak dijelaskan Tunggangannya Apa Keledih Ata Ontak Terima Ini Keledih Berarti Disini Keledih Karena Kaitannya Dengan Najis Enggaknya Wahua Ala Rahilatihi Wahua Dan Bermula Nabi Itu Ala Rahilatihi Berada Di Atas Tunggangannya Keledih Karena Tadi kan Barusan Dibahas Mengenai Keledih Dan Bermula Air Liurnya Keledih Atau Rahilah Tadi Air Liurnya Rahilah Itu Yasilu Ngecas Atau Mengalir Ala Katifaiya Di Atas Maaf Katifai Itu Katak Di Atas Kataku Atau Di Bahu Di Bagian Sini Ala Katifaiya Di Atas Kataku Akhrajahu Meriwatkan Akan Hadis Siapa Ahmad Imam Muhammad Dijelaskan Dijelaskan bahwa Air Liur Dari Hewan Yang Haram Yang Tidak Boleh Dimakan Itu Ikut Najis Hadis Keempat Wa An Aishyata Radiyallahu Anhu Radiyallahu Anha Wa An Aishyata Dan Dari Sayyidah Aishyah Radiyallahu Anhu Radiyah Semoga Allah Meriduai Semoga Meriduai Aishyafa Allah Anha Dari Sayyidah Aishyah Kolat Berkata Siapa Sayyidah Aishyah Karena Ada Siapa Rasulullah Sallallahu Itu yang Zilu Membasuh Al-Maniya Itu yang Zilu Membasuh Siapa Rasulullah Al-Maniya Akan Bekas Air Mani Kemudian Keluar Siapa Rasulullah Bila Salati Menuju Ke Salat Di dalam Baju Yang Terkena Mani Tersebut Wa Anah Angduru Wa Anah Dan Bermula Saya Sayyidah Aishyah Itu Angduru Melihat Siapa Saya Ila Asharil Ghusri Ke Bekas Basuhan Fihi Di dalam Zalikat Tawb Di dalam Baju Tadi Mutafakun Aleh Hadis Mutafak Aleh Wali Muslimin Dan Itu Lafad Untuk Imam Muslim Lakud Kuntu Afroquhu Bermula Lafad Hadis Lakud Kuntu Afroquhu Artinya Lakud Kuntu Dan Benar-benar Ada Siapa Aku Sayyidah Aishyah Itu Afroquhu Ngerok Ngerok Dikerik 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 Ngerok Atau Ngerik Hu Akan Al-Mani Bin Sobi Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Baju Rasulullah Sallallahu Sallam Farkan Dengan Krokan Fayusalli Maka Salat Siapa Rasulullah Fihi Di dalam Baju Tadi Wafi Lazim Dan Dalam Satu Lafad Lahu Bagi Imam Muslim Lakud Kuntu Bermula Hadis Lafad Lakud Kuntu Ahukuh Ilah Khirihi Artinya Lakud Kuntu Sungguh Benar-benar Ada Siapa Aku Sayyidah Aishyah Itu Ahukuh Sama Ngerok Ngerik Ngerok Siapa Aku Who Akan Money Ya Abisan Halnya Dalam Keadaan Kering Bidhufuri Dengan Kukuku Bidhufuri Dengan Kuku Saya Min Sawbihi Dari Baju Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi secara Umum Disini Hadis Menjelaskan Tentang Hukum Dari Air Money Memang Di dalam Matafiqih Hukumnya Air Money Itu Berbeda Pendapat Menurut Kita Syafi'i Air Money Itu Hukumnya Suci Karena Kita Diciptakan Dari Air Money Kalau Air Money Najis Kita Najis Tapi Ulama Yang Berbeda Pendapat Juga Punya Hujah Atau Dalil Yang Lain Tapi Meskipun Suci Itu Istilahnya Menjijikan Jadi Rasulullah Menyamakan Air Money Itu Dengan Air Liur Luda Juga Dengan Dahak Air Liur Dahak Suci Apa Enggak Itu Suci Jadi Baju Yang Tadi Kena Air Luda Kita Itu Buat Solat Enggak Apa Itu Enggak Apa Karena Suci Tapi Enggak Semua Yang Suci Itu Istilahnya Bersih Ada Yang Suci Tadi Menjijikan Sama Juga Dengan Air Money Dalam Sebuah Makulanya Saya Bina Ali Mengatakan Saya Heran Dengan Orang Yang Petentang Petenteng Istilahnya Sombong Heran Sama Orang Yang Sombong Kenapa Apa Apa Yang Mau Disombong Manusia Apa Yang Mau Disombong Dia Tercipta Dari Sesuatu Yang Menjijikan Itu Air Money Apa Ada Yang Layar Gak Dari Air Money Ada Yang Layarnya Di Download Disini Mungkin Kalau Di Download Itu Gak Apa Dia Download Di Playstore Dia Dileherkan Dari Sesuatu Yang Menjijikan Air Money Ketika Hidup Dia Berjalan Membawa Kotoran Yang Menjijikan Kita Kan Dalam Kita Ada Apa Ada Perut Kalau Bahasa Yang Lebih Ekstern Lagi Ada Waduk Waduk Ada Perut Perut Isinya Kotoran Menjijikan Ketika Mati Dia Menjadi Sesuatu Yang Menjijikan Jadi Bangke Jadi Selama Prosesnya Dia Menjijikan Dan Lahirnya Menjijikan Pas Hidupnya Dia Membawa Sesuatu Menjijikan Matinya Pun Dia Jadi Sesuatu Yang Menjijikan Jadi Bangke Terus Apa Yang Mau Disombongkan Kata Sayyid Ali Jadi Air Mani Menjijikan Tapi Suci Suci Tapi Menjijikan Nah Suatu Ketika Rasulullah Ada Bekas Air Mani Di Bajunya Nah Kemudian Ketika Mau Sholat Air Mani Tadi Itu Dibasuh Sama Rasulullah Disiram Nah Kemudian Bekas Baju Tadi Yang Kena Air Mani Disiram Tadi Dipakai Buat Sholat Artinya Gak Apa Diyakinkan Dikuatkan Dengan Perkataan Sayyida Isyah Dan Saya Melihat Baju Itu Tadi Yang Basah Yang Dipakai Buat Salat Baju Tadilah Yang Kena Air Mani Tadi Artinya Gak Apa Bahkan Di Dalam Lafad Yang Lain Di Dalam Hadis Yang Lain Sayyida Isyah Mengatakan Kuntu Afrukuh Jadi Air Mani Kalau Udah Kering Bisa Dikrok Jadi Malah Dibasuh Cuma Dikrok Dikrok Sampai Agak Ilang Kemudian Dipakai Buat Salat Artinya Dibasuh Min Rasulullah Rasulullah Farkan Ketika Sudah Kering Dikrok Ngeroknya Pakai Kuku Kemudian Rasulullah Salat Dengan Menggunakan Baju Tadi Dari Sini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Hukumnya Air Mani Itu Suci Nah Ketika Ada Orang Jadi Sesuatu Maaf Ya Yang Keluar Senjata Laki Laki Itu Ada Empat Macam Pertama Air Mani Kemudian Air Seni Air Madi Air Wadi Ada Empat Nah Semuanya Itu Najis Secuali Mani Air Mani Itu Suci Kalau Yang Tiga Ini Semuanya Itu Apa Namanya Najis Itu Karakter Itu Beda Beda Ciri 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 Keluarnya Beda Beda Nah Ketika Ada Orang Ragu Bangun Tidur Tau Tau Maaf Dia Bingung Kok Sarunya Atau Celananya Basah Basah Ini Basahnya Kena Apa Apakah Mimpi Terus Saya Lupa Habis Mimpi Ih Hilang Yang Sampai Keluar Tapi Lupa Karena Tidak Merasakan Misalkan Atau Tidak Merasa Mimpi Pas Dicium Baunya Tidak 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 Bingung Apakah Ini Air Mani Atau Mazi Misalkan Gak Ada Ciri Yang Bisa Ditandain Karena Beda Intinya Kalau Kita Bangun Tidur Kita Bingung Selana Kita Basah Kemudian Ini Air Mani Atau Air Mazi Kemudian Disini Kita Dikasih Dua Pilihan Kalau Kita Memilih Kalau Ini Air Mani Berarti Kita Mandi Mandi Besar Kalau Mau Sholat Dan Bajunya Itu Gak Najis Boleh Dipakai Buat Sholat Atau Dikit Atau Dikrok Boleh Buat Sholat Itu Pilihan Pertama Pilihan Kedua Kalau Misalkan Kita Gak Mau Mandi Bukan Mandi Kalau Mandi Dingin Bagi Musim Hujan Misalkan Maka Boleh Gak Mandi Tapi Baju Tadi Berarti Kesimpulannya Kalau Kita Gak Mandi Itu Adalah Bukan Mandi Tapi Mandi Jadi Kalau Kita Gak Mandi Kita Ganti Baju Tadi Gak Boleh Baju Tadi Gak Boleh Dipakai Buat Salat Jadi Intinya Begitu Ada Dalam Satu Masalah Dalam Masalah Bikki Disebutkan Seperti Itu Insya Allah Mudah Mudahan Bisa Dipahami Untuk Pembahasan Kitab Buru Maram Insya Allah Cukup Sekian Insya Allah Akan Dilanjutkan Pada Pekan Depannya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Semoga Bisa Bermanfaat Bisa Wabarakatuh Walikwu Musik Al-Qi Al-Qi selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh